Pemirsa Otman Paris meragukan sertifikasi dan kualitas saksi ahli digital forensik Iudi Prayudi. Iudi Prayudi menegaskan ia memiliki kompetensi yang layak dan pengalaman S3 digital forensik. Dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya, pada waktu itu ada dua ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu, kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah, akaun tersebut, aplikasi tersebut, harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu diselebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan, tidak mungkin kantor akuntan melakukan, mengeluarkan neraca rugi laba, tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik, utuh isi dari si rekap tersebut. Terima kasih. Baik, dari Hakim. Cukup, silakan. Pak Iudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Hutman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah diselebrate itu tidak tepat. Beberapa pertanyaan, mungkin yang coba saya cermati. Pertama, kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan perjenjang. Jadi dalam prinsip kami, karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, Alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik. Punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah...